Intro Morbideli pinjam motor polisi untuk menghindari kemacetan Pembalap Moto3 Yamanaka membawa oleh-oleh Bon Cabe Usai gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika Ada banyak cerita unik yang terjadi usai MotoGP Indonesia Yang digelar sirkuit Mandalika bahkan lalu Salah satunya hadir dari pembalap Moto3 Rusei Yamanaka yang membawa oleh-oleh Bon Cabe Pembalap MT Racing Team mengunggah foto di Instagram storynya Setelah meninggalkan lombok usai gelaran Moto3 Indonesia 2022 Di sirkuit Mandalika Minggu 20 Maret 2022 Saya suka banget ini sejak 5 tahun yang lalu diberi oleh teman saya Coba tebak mana favorit saya Tulis Yamanaka Dalam instan story itu Yamanaka memamerkan 3 jenis Bon Cabe level 10, 15, dan 30 Pembalap berusia 20 tahun itu termasuk satu Di antara rider-rider Moto3 yang heboh saat berada di lombok Seperti kebanyakan pembalap, ia juga mengeksplor keindahan pantai-pantai di lombok tengah yang dekat dengan sirkuit Sebuah video dan foto Franco Morbidali pinjam sepeda motor polisi usai MotoGP Mandalika 2022 pun juga viral di media sosial Pembalap Yamaha itu terlambat sehingga dengan terpaksa Morbidali ditinggal 12 pembalap lain Dengan merasa takut karena ditinggal rombongan, Morbidali sontak meminta salah satu petugas kepolisian untuk mengantarnya ke bandara Namun karena tergesa-gesa, Morbidali meminta yang menyetir motor polisi tersebut Itu dia lakukan karena agar tidak terjebak macet saat menuju bandara Namun kenyataan yang berbeda dirasakan oleh Morbidali Di sebuah video yang beredar, Morbidali terlihat tetap terkena macet saat menuju bandara dari sirkuit Mandalika Dia tampak kebingungan di tengah kemacetan tersebut Tapi akhirnya dia sampai ke bandara dengan tepat waktu hingga tidak ketinggalan penerbangan Beberapa pembalap pun sebelum pulang ke negaranya Masing-masing juga menyempatkan dirinya untuk berkeliling di sekitar sirkuit Mandalika menggunakan motor Dengan perasaan bahagia, para pembalap tersebut mengabadikan momennya Melalui video ponselnya, sedang melintasi jalanan yang tergenang air di sekitar sirkuit Mandalika Untuk menuju penginapannya Perhelatan Mandalika Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Indonesia tepatnya di sirkuit Mandalika Meninggalkan kenang-kenangan yang mungkin sulit dilupakan para pembalap Karena begitu melekatnya hati para pembalap kepada keramahan dan kebaikan masyarakat Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!